Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Syarif kali ini saya akan membuat tutorial cara cepat untuk memperbaiki apabila tampilan report ataupun invoice yang kita cetak di Odo berantakan tampilannya seperti ini contohnya ini berantakan tidak ada border di tabelnya dan susunannya juga tidak rapi cara mudahnya kita buka Odo kemudian kita aktifkan developer mode misalnya klik setting kemudian arahin paling bawah pilih aktif developer mode di klik kemudian tandanya dia sudah aktif akan muncul icon kalau saya bilang icon kecoa seperti ini kemudian disini juga muncul nama database yang kita gunakan jadi ini bisa dikatakan developer mode sudah aktif kemudian kita pilih setting lagi kemudian klik teknikal menu teknikal pilih system parameter kita pilih ini terus kita lihat disini keynya belum ada report.url maka untuk itu kita tambahkan report.url kemudian value nya ini jangan lupa pakai attp ip yang kita gunakan odo ini nah disini saya menggunakan docker untuk menjalankan odo nya saya buka ini odo nya ini nama container yang saya gunakan yaitu odo14 web underscore 1 kemudian kita cari ip nya ini saya tulis docker inspect kemudian nama container nya odo14 web 1 kemudian saya enter nah kita dapatkan ip nya silahkan disalin ip gateway nya ini saya copy paste aja kemudian yang disini saya paste kemudian jangan lupa masukin port yang kita gunakan nah disini saya menggunakan port nya 8025 8025 kemudian saya simpan kemudian saya coba cetak quotation yang lain nah dengan sekejap maka tampilan report nya sudah benar oke ini sudah ada tampilannya sudah tidak berantakan lagi seperti yang sebelumnya oke itulah cara cepat cara membenarkan jika tampilan report yang kita cetak di odo tampilannya berantakan sekian dari saya lebih kurang saya mohon maaf semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati